Kementerian Agama yang kita bangun bersama-sama sebagai rumah kita bahkan saya selalu mengatakan sebagai piring kita orang-orang kita bisa jaga secara bersama-sama dengan baik Jangan lupa subscribe channel youtube Kemenat Pulman dan nyalakan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Alhamdulillah, syukurillah kembali kita bersama-sama memuji Allah subuhana wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa atas segala nikmatnya pada pagi hari ini pada kita semua sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap hari Senin yaitu apel wacara bendera setiap hari Senin bagi saudara-saudaraku yang beragama Islam mari kita kirimkan salawat dan salam pada junjuan dan lalu Muhammad SAW Allah SWT dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang insyaAllah diberikan syafaat di dunia ini insyaAllah sampai diambil kiam yang saya hormati Bapak Pelasana Tugas Tata Usaha Agama Kabupaten Poli Walimandar yang saya hormati Bapak Ibu para Kepala Sesi Penyelenggara yang saya hormati Bapak Ketua Pokk Jawa Pendidikan Madrasa Saya hormati Ibu Ketua Pokk Jawa PAI Bapak Perencana dan saya hormati teman-teman para pengawas Madrasa PAI dan saya hormati teman-teman para pejabat pelaksana wacara khusus pelaksana apel hari ini yang sama bahagia pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang pertama bahwa hari ini sudah tanggal 7 Juli 2021 berarti kegiatan kita baik yang punya anggaran maupun yang tidak punya anggaran kita sudah melaksanakan selama satu sinister atau triwulan ke-2 triwulan ke-2 ya karena itu lalu kesempatan ini saya menyampaikan supaya teman-teman di seksi penyelenggara memperhatikan kembali melihat kembali progres pelaksanaan anggaran sehingga kesepakatan kita baik secara internal maupun menurut catatan ikpah bahwa sudah sampai sejauh mana pada semester satu ini prosentase pelaksanaan kegiatan di seksi dan penyelenggara kita masih mas baik ukuran secara internal kementerian agama maupun ukuran ikpah dari KPPN untuk 5 seksi 5 dipah di kementerian agama Alhamdulillah 4 dipah itu sudah sesuai dengan ukuran ikpah dari KPPN dan kita mendorong juga mudah-mudahan satu dipah ini yang belum memenuhi standar baik ikpah maupun internal kementerian agama yaitu pada pembimah Kristen dan saya kira kita sudah dorong kemarin khususnya pada pencairan dana insentif fungsional non-venis insya Allah setelah cair itu insya Allah progresnya bukan 30% lagi bisa sampai 40% itu yang kedua berkaitan dengan ini anggaran ini tentu ada kaitannya dengan kesepakatan kita bersama dengan ditunjuknya kantor kementerian agama Pak tempat lewat wali mandari sebagai calon pilot proyek tentang zona integritas dan reformasi birokrasi saya berterima kasih kira teman-teman seluruh pokja-pokja ini sudah berjalan dengan baik dan sudah melakukan input masing-masing dokumen-dokumen yang dibutuhkan khususnya pada dokumen satu dan mungkin dokumen dua dan saya melihat pokja-pokja sudah melahirkan surat ke semua seksi penyelenggara yang ditandangani oleh kepala kantor bagaimana memberikan pemeroleh dokumen-dokumen atau eviden-eviden yang dimaksud dalam baik SETI maupun RB saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Pak Sekretaris sudah merencanakan kabang kita melakukan rapat peleno untuk seluruh pokja baik pokja 1 sampai pokja dari 8 insya Allah yang ketiga saya mau sampaikan pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih pada seluruh teman-teman ASN Kementerian Agama bahkan ada penyuluh dan seterusnya yang bersama-sama bahu-membahu membenahi alaman kantor kita ini baik di depan maupun di belakang kita sepakat bukan hanya di depannya diperbaiki ditata dengan baik kita juga sepakat dibelakang juga penting ditata dengan baik jadi bunga-bunga yang ada di depan saya kira kurang lebih sama dengan yang ada di belakang insya Allah itu Pak apalagi dalam waktu dekat pembangunan pagat di samping kanan kantor kita ini sampai ke belakang ini saya kira sudah lalui tahap-tahap awal dan sudah ada materialnya bahkan parkiran motor di belakang sudah dibenah dan pasirnya sudah ada karena itu insya Allah kita mengawal juga pada pelaksanaan ini karena jalanan di samping itu adalah jalanan masyarakat sampai mereka terhambat itu hanya gara-gara pembangunan pagarnya kementerian agama Bapak Ibu yang saya muliakan yang terakhir saya mau sampaikan pada kesempatan ini mari kita bersama-sama ya bergandengan tangan memelihara eksistensi maruah kementerian agama kalau bukan kita yang menjaga maka siapa yang menjaga kalau bukan kita sebagai warga kementerian agama oleh karena itu kalau ada kebijakan-kebijakan baik dari pusat kebijakan-kebijakan dari provinsi bahkan kebijakan-kebijakan internal maka mari kita menjaga dengan bersama-sama cara baik kalau ada kebijakan-kebijakan itu mungkin kurang terlalu sepaham dengan kita ya ya minimal tidak memberikan komentar-komentar yang berlebihan ya tidak yang saja karena saya yakin dan percaya kebijakan itu baik dari pusat provinsi maupun dalam tubuh kita sendiri saya kira itu pasti ada output yang diinginkan saya kira sudah dikalkulasi dengan baik implikasi-implikasi di Bali kebijakan kebijakan itu justru yang saya harus menjawab ketika ada pertanyaan adalah kita dari kementerian agama Bapak-Ibu yang saya muliakan saya kira dengan demikian insyaallah kementerian agama yang kita bangun bersama-sama sebagai rumah kita bahkan saya selalu mengatakan sebagai piring kita mudah-mudahan kita bisa jaga secara bersama-sama dengan baik saya kira Bapak-Ibu yang saya muliakan inilah yang bisa sampaikan pada hari ini semudahan ada manfaatnya pada kita sekalian dalam mengawal dan menjaga maruah kementerian agama khususnya kementerian agama kabupaten Boleh Wali Mandar saya kira ini yang saya sampaikan insyaallah karena tatap muka madrasah sekolah ini sampai hari ini belum jelas insyaallah kami akan rempukkan bersama Pak Kasih pendidikan secara umum kemudian Pak Pengawas bagaimana komunikasi dengan kementerian pendidikan dinas pendidikan kebudayaan Pak Pengawas Wali Mandar sehingga keputusan ini bisa lahir secara bersama-sama kita khawatir jangan sampai madrasah buka sekolah tidak buka atau sebaliknya sekolah buka madrasah tidak buka nah tentu kita selalu komunikasi dengan kementerian atau dinas pendidikan sebagai yang memiliki otoritas yang besar terhadap pendidikan di Indonesia ini kalau kementerian agama hanya layanan pendidikan ada layanan agama keagamaan jadi mereka punya otoritas tentang pendidikan di Indonesia adalah kementerian pendidikan dan kebudayaan saya kira-ibat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati